Hai, Anda sedang menonton Axe Channel Dikarenakan banyak di sosial media, di forum-forum Pengguna-pengguna yang beli GT730, GT630 dan merasa membeli VGA palsu Kami mencoba mencari ke marketplace Dan ternyata yang laku adalah VGA-VGA yang kami rasa mencurigakan Karena kami merasa penasaran, yaudah akhirnya kita beli Kita coba beli 2 barang ini GT730 dan GT630 Yang kita beli kali ini adalah prototype NVIDIA GeForce GT630 dan bulldozer GeForce GT730 Fisci, ah, baunya mencurigakan Dia memiliki spek 2GB DDR3 untuk yang GT630 dan untuk yang GT730 4GB DDR3 Habis ini akan kita bahas seperti apa Kali ini moment of truth Bulldozer Strength and Durability GeForce GT730 Tapi fontnya kenapa lain? Kita buka di dalamnya Ada 1 unit VGA Kartu garansi CD driver Kupon game Gak ada coy Ya seperti ini fisiknya Single fan Dual slot Konektivitas Gak ada display port Dari bau-baunya bukan GT730 tapi gak tau Akhirnya kita nyalakan pada PC kita Dan kita buka pada GPU-Z Ternyata GeForce GT730 yang kita miliki Tidak memiliki GPU yang sama dengan GT730 yang pada normalnya Pada umumnya dia menggunakan harusnya GK208B Tapi yang kita miliki saat ini ternyata GF116 GF116 ini GPU yang sama dengan yang dipake di GTS450 Rev 2 Hmm Aku tertipu Kita sudah melakukan benchmark 3DMark Firestrike pada Bulldozer GT730 yang kita punya ini Dan hasilnya graphic score yang dia miliki mirip sama GT730 yang asli yang DDR3 Ya kalau berdasarkan datanya Vmotech yang kita punya sih ya Yang kita pinjam bukan kita punya itu sekitar 1100-1200 harusnya graphic scorenya Dan ini mirip 1157 Di antara 1100-1200 Tapi tetap aja ini GPU Palsu coy Ini disini tulisannya fake Nvidia GeForce GT730 Dan disini juga di GPU terdeteksi bahwa ini adalah fake Nvidia GT730 Anda tetap palsu Anda tetap palsu Nggak usah ngomong-ngomong score tapi kita udah keliatan lah ya Selanjutnya pada sudut biru Kita ada prototype GeForce GT630 Boxnya terlihat seperti tahun 2008 Sekarang udah mau tahun 2019 Ini doang VGA Seperti ini CD Driver Sama Molex 2 Molex itu 6 pin GT630 butuh 6 pin What? 6 pin Dual fan Dual slot Duh Nggak ada kartu garansi Oh segeran sini pihen des Kita mencoba prototype GT630 Ternyata lebih hebat lagi Dia menggunakan chip G94 G94 Yang notabene digunakan di GPU-GPU tahun Kapan nih? Tahun jadul Lama sekali 2008 coy Tahun 2008 9600 GT Makanya ada power pinnya di belakang 6 pin Dan dia nggak support dari X11 2018 nggak support dari X11 Sedangkan untuk yang asli GeForce GT630 harusnya pakai chip GF108 Ini pakai chip tahun 2008 di tahun 2018 Coy mantap Karena ini GPU yang dirilis pada tahun 2008 Maka benchmark favorit kami yaitu 3DMark Firestrike Tidak bisa dijalankan di GPU ini To run this test you need a DirectX 11 compatible GPU Apa-apaan 2018 nggak bisa DirectX 11 Akhirnya kita harus ngetest menggunakan 3DMark Cloud Gate Ya skor Cloud Gate-nya keluar Dan graphic skornya adalah 5731 Sedangkan GT630 yang asli Harusnya ada di sekitar 7000 7000 kurang 7000 lebih dikit lah Seperti itu Jauh sekali gitu loh Jarak 1000 dan nggak support dari X11 ini Nah ini Ini yang Paling dosa yang kayak gini Kalau tadi masih kita maafkan sedikit Walaupun tetap palsu ya Ini juga tulisannya fake Fake Nah Jangan harap Membuat VGA ini menjadi dapat digunakan untuk bermain game Jangan harap Karena game-game sekarang dari X11 Dari X12 Kali ini kita lagi ngetest game GTA V di GT730 Bulldozer Kalau dari FPS-nya sih Ya wajar sih Masih normal-normal saja Tapi setelah ini Saya tadi mengalami berkali-kali crash Blue Screen Di scene Setelah ini Jadi ada kayak nggak kecocokan Antara driver sama GPU-nya Ya setelah ini Ini jalan-jalan Jalan-jalan Sekelihatannya normal Wajar-wajar aja FPS juga Normal-normal saja Nah Nah Ini dia Langsung Felt initialization Kali ini kita melakukan benchmark GTA V pada kartu grafis pro type GT630 Dan kita masuk ke scene yang pesawat Tadi saya udah coba berkali-kali Dan di scene ini Kartu grafisnya Nggak bisa Nggak bisa jalan Jadi Gambarnya artefak Kocar kacir Nah Kembang api Padahal belum tahun baru Seperti ini Mantap Padahal yang beli-beli VGA seperti ini Aku yakin orang-orang duafa Yang nggak kuat beli VGA mahal Ini menipu orang duafa Ini sebuah kezoliman Oke Daripada beli kartu grafis seperti ini Sebenarnya masih ada solusi banyak lah ya Seperti misal Atlon GE Atau GT1030 Kalau yang sedikit Lebih tinggi lagi Ya Tolong lah Jangan pakai kartu grafis ini Cukup kita saja yang merasakan Kenikmatan Menggunakan mosaik-mosaik Dalam bermain game seperti ini Anda jangan Akhirnya kita sampai pada pengumuman giveaway Dua buah kartu grafis misterius Untuk penonton channel AXE Yang sudah komen dan subscribe Mat tolong mat Serius mat Mat Serius mat Mat Bootleg mat Kita kan udah berbicara kan ini gimana Coba cota ya orang-orang mat Ini mat Kagawang nonton Orang nonton dikasih bootleg mat Lihat kan udah dikacarain Malah nanti ya dong Oh hara iseng ini We are currently experiencing technical difficulties Please stand by Akhirnya setelah melalui perhasilan yang panjang Mau gak mau Yaudah lah Ini buat giveaway lah Buat dua orang yang Aduh gak tau ini beruntung Atau sial banget Aduh Tolong lah Sudah selamat lah ya Pemenang bisa dilihat di bawah Aduh gak tiga coy Sombah ini Sekian Review kartu grafis bootleg Pada video kita kali ini Untuk anda yang memiliki titrasi tinggi Silahkan mampir ke website kami Di Axe.co.id Next time kita bikin lah Giveaway yang serius Yang beneran Gak tipu-tipu Silahkan bisa stay tune di Media sosial kami Aku gak tega Subscriber udah Relah subscribe Udah komen Meluangkan waktunya Berharap sepat istihkoro Tapi dapetnya kayak gini Tolong jangan di unsubscribe Kamu jangan dimasukin hati Saya Latan Saya Ambit undur diri Salam tipu-tipu golf Salam Salam